ya seperti inilah proses pemasangan parabola jaring teman-teman kita rakit dulu yang seperti ini jaringnya coba angkat bos kita tunjukkan yang di bagian belakang ini dia kalau sudah kita pasang untuk buat sini kemudian sekalian dan disini langsung pasang ini untuk pangkuannya seperti itu kita langsung pasang lalu untuk pangkuan jadi kita rakit masing-masing itu kita rakit duluan atau namanya kirinya atau disnya ini kita langsung pasang lalu kita matikan disini ini juga kita rakit nah seperti ini jadi untuk pangkuannya teman-teman bisa lihat arahnya dan seperti ini dia alangkah lebih baiknya dari kiri ke kanan untuk lanjutannya bisa diikuti ya sandarkan ke dinding dulu ya seperti ini kalau semuanya sudah dirakit dirancang tinggal pemasangan pangkuan seperti ini biar enggak rusak jaringnya kita sandarkan ke dinding supaya lebih mudah untuk pemasangan pangkuan disini nah ini dia pangkuannya pasang di bagian atas dulu mas tidak bisa dari dalam itu ya oh iya ke dalam saya kan kemudian waktu pemesangannya teman-teman perhatikan disini bisa kiri bisa kanan bisa untuk penentuan tiang LMB kita karena kita masih menggunakan tiang LMB seperti ini bukan cangkul jadi nanti menentukan dari sini dari pangkuan jadi tidak bisa sembarang juga oke setelah seperti ini sudah dirakit seperti ini kita perhatikan pangkuan bawah seperti ini kita harus lihat arah ke miringan lalu berarti kita harus mulai tiangnya pasangnya di bagian sebelah jadi harus pasang tiangnya di 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 ya disini oke lanjut oke lanjut ke pemasangan yang kedua jadi ini yang pertama teman-teman perhatikan lurusnya jadi dia miringnya kesini nah ini yang pertama setelah itu kita hitung kotak 1,2,3,4,5 nah disitu yang kedua kita hitung dari situ lagi 1,2,3,4,5 disini nanti yang ke ini untuk tiang yang ketiga nah ya setelah seperti ini teman-teman kita lihat tiang yang pertama tadi ini tiang pertamanya lalu kita ikut ke lembenya seperti ini lembenya harus lurus ke sana jadi nolnya kita lihat disini ya nol ya kalau khusus untuk daerah NTT biasanya disesukan dari disknya atau piringnya kita kasih 40 40 nah teman-teman bisa lihat posisi lembenya jadi sebentar kita tinggal naikkan di tiangnya disana sudah siap meskipun semuanya masih basah bisa kita langsung mulut ya kita naikkan di tiang ya jadi semuanya sudah beres tinggal kita naikkan di tiang oke kabelnya juga kita sudah pasang memang supaya tidak kerja dobel-dobel seperti ini seperti ini lihat teman-teman fokus putar memang pas lalu kita tarik kabelnya ke dalam bisa kita langsung cek di pengaturan di menu remote nah seperti ini terdengar remote nya lompat-lompat oke kita langsung fokus disini lalu tipe langsung perbol kabelnya itu biar biar Hai ya jadinya hasil terakhirnya pergunakan sinyalnya kita patuhkan di frekuensi ini 4061 31 sekian-sekian selamat menikmati selamat menikmati